Intro Pelatih timnas Indonesia U20 Sintayong Berreaksi keras atas kritikan yang diberikan pelatih persia Jakarta Thomas Doll Menurut Sintayong, bila dirinya tak paham sepak bola Tak mungkin bisa menjadi pelatih level di Piala Dunia Respon itu diberikan Sintayong setelah dikritik Thomas Doll Karena menggelar pengusatan latihan timnas Indonesia U20 dengan jangka panjang Thomas Doll menilai Sintayong tak paham sepak bola Karena seharusnya pemain muda ditempa pada kompetisi Pelatih asal Korea Selatan itu juga meminta Thomas Doll Tidak mencari sensasi melalui komentarnya Mengenai pengusatan latihan timnas Indonesia U20 Sintayong menegaskan hal semacam itu bukan sesuatu yang baik Kalau saya tidak tahu tentang sepak bola Bagaimana bisa jadi pelatih dunia Bagaimana bisa menjadi pelatih timnas Indonesia juga Jika pelatih persia Jakarta berbicara seperti itu Dengan mencari keuntungan sendiri Ya sebenarnya tidak baik, kata Sintayong Pelatih Sintayong tak menampik bermain di level kompetisi memang dibutuhkan oleh pemain timnas Indonesia U20 Namun Sintayong menegaskan semua ini dilakukan atas permintaan Presiden Jokowi Dodo hingga Menpora Demi prestasi di Piala Dunia U20 2023 Memang benar kata pelatih persia kalau tingkat atau level liga sangat tinggi Akan tetapi ya tidak seperti itu saat ini Ada keuntungan juga dan pengusatan latihan ini permintaan dari Pak Presiden Jokowi dan Pak Menpora juga Ucap Sintayong Sintayong juga menyebut masyarakat Indonesia juga memberikan dukungan penuh padanya Agar membentuk timnas Indonesia U20 yang tangguh Maklum Indonesia adalah tim tuan rumah sehingga diharapkan tak sekedar sukses dalam penyelenggaraan Melainkan juga prestasi di Piala Dunia U20 2023 Masyarakat Indonesia pun memberikan dukungan penuh Apalagi pada Mei ada Piala Dunia U20 2023 tegas Sintayong Pemusatan latihan timnas Indonesia U20 sudah berlangsung sejak 1 Februari 2023 Kali ini kegiatan berpusat pada persiapan Piala Asia U20 2023 Lalu setelahnya Piala Dunia U20 Persija Jakarta sejauh ini baru melepas 3 pemain dari 9 pemainnya yang dipanggil ke pemusatan latihan timnas Indonesia U20 Mereka adalah Ahmad Maulana Syari, Barnabas Sobor, dan Reza Aditya Nugraha Ada pun 6 sisanya adalah Cahya Sufriyadi, Muhammad Ferari, Afriyanto Niko, Inanjar Wahyu Ramdhani, Franky Misa, dan Doni Tripapungkas Meski demikian, Wakil Presiden Persija Jakarta, Ganesha Putra Menegaskan pihaknya tetap berkomit penuh untuk mendukung timnas Indonesia U20 Persija sudah kirim 3 pemain Saya selalu mengatakan bahwa kami mau yang terbaik untuk timnas Indonesia Dan sepak bola Indonesia secara umum tegas Ganesha Putra Mudah-mudahan timnas Indonesia bisa meraih hasil terbaik di Piala Asia dan dunia nanti Terima kasih yang sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya